Dampak musim hujan dan cuaca yang tak menentu, dirasakan masyarakat desa Sumber Kimah di kecambatan Gerogak Buleleng, khususnya yang tinggal di bantaran Sungai Pengumbahan. Warga mengeluh karena puluhan hektare lahan pertanian mereka tergerus aliran sungai dan hingga kini belum ada realisasi untuk pembangunan senderat. Kondisi ini terungkap Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoman Sugawokori, melakukan kunjungan untuk mengisi masa reses pada Kamis kemarin. Melakukan kunjungan ke desa Sumber Kimah Gerogak Buleleng untuk mengisi masa reses, Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoman Sugawokori, bertemu langsung dengan warga Sumber Kimah untuk menampung keluhan dan aspirasi masyarakat kemarin. Bersama perwakilan Balai Wilayah Sungai Bali Penida, Dinas PU dan Penataan Ruang Provinsi Bali, serta Bapeda Litbang Provinsi Bali, dari kunjungan ini terungkap keresahan masyarakat desa Sumber Kimah khususnya yang tinggal di bantaran Sungai Pengumbahan. Warga mengeluh karena hektaran lahan pertanian mereka sejak beberapa tahun terakhir tergerus aliran air tukat pengumbahan yang hingga kini masih berlangsung dan belum mendapat penanganan. Warga berharap dinas terkait dapat segera melakukan pembangunan senderan yang telah diusulkan sejak tahun 2010, namun hingga kini belum terrealisasi. Usulan tersebut termasuk mengatasi banjir di kawasan desa pemuteran. Pada musim hujan setiap banjir, pasti merembet lahan tanah itu merembet, maka artinya tanah-tanah milik itu sudah di garus air gitu. Sudah sekian dari tanah kira-kira berapa meter itu sudah jadi semakin ke pinggir terus jadi jalan. Sementara menanggapi keluhan masyarakat sumber Kima ini, Wakil Ketua DPRD Sugawa Kori berjanji akan segera menindak lanjuti usulan ini untuk dibahas di rapat Dewan dan meyakini tahun 2020 pembangunan senderan dapat segera terwujud. Bagaimana masalah bukan pengumbahan ini termasuk banjir pemuteran yang harus segera ditangani. Oleh karena itulah kami melakukan reses bersama instansi terkait. Dan hari ini sudah mendapat respon yang positif untuk segera ditindak lanjuti. Mudah-mudahan tanggapan 2020 ini bisa ditindak lanjuti. Ditambahkan Sugawa Kori, persoalan ini akan masuk dalam pokir DPRD Bali dan Musrenbang yang akan dituangkan dalam rencana anggaran pada KUA PPAS 2020. Dari Ibu Leleng, Jadudin Yassin, AI News, melaporkan.